Kasus malaria kembali mewabah di kawasan Sikan, Nusa Tenggara Timur setelah sempat berada beberapa tahun terakhir. Tercatat 6 warga Talibura terserang malaria dalam sepekan terakhir. 6 warga Talibura terserang malaria ini dirawat di puskesmas Watubain. Untuk penggantian informasi lebih detailnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Flores ada Arnold Wilianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Arnold. Baik, Firda dan juga Tribun Flores, Anda berada. Anda bisa laporkan dari Kabupaten Sikan, Nusa Tenggara Timur. Kasus malaria yang sepekan terakhir mulai bermunculan kembali. Tercatat ada 6 warga Kecamatan Talibura yang terserang penyakit malaria. Dan 6 orang ini tersebar di 3 desa, yaitu desa Nangahale, desa Nebe, dan desa Wailamung. Menurut hasil konfirmasi kami dengan salah satu dokter di puskesmas Watubain, 6 orang ini sempat dirawat di puskesmas Watubain dalam beberapa hari, namun dirujuk ke Rumah Sakit Umum Dr. Kejilir Semau Mere. Dan informasi terakhir, 6 orang ini sudah dinyatakan negatif malaria. Dan untuk mencegah sebagai langkah preventif pemerintah tempat bersama dengan puskesmas Watubain, sudah turun ke lokasi untuk mengedukasi masyarakat untuk menerapkan 3M, untuk memanimalisir penyebaran kasus malaria. Terima kasih, Rekan Arnold dari Tribun Flores atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.